Kita beralih ke Tulungagung, Tribuner seorang mahasiswa YN Tulungagung dituding menjadi biang beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus tersebut. Atas kasus itu puluhan mahasiswa lantas menggelar aksi agar kasus pelecehan yang dilakukan terduga pelaku segera diungkap. Satu korban yang diduga menjadi korban pelecehan seksual pun telah melapor pada pihak kampus. Berdasarkan pengakuan dari korban G pada LPM dimensi YN Tulungagung, terduga pelaku adalah MA. MA merupakan mahasiswa semester 11 jurusan hukuman Hukum Keluarga Islam atau HKI Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum atau FASI YN Tulungagung. Kasus pelecehan itu diduga terjadi saat awalnya G meminta MA mengajak dirinya berkemah. Namun MA merekomendasikan agar keduanya berangkat berdua saja di area gazebo Wilis Kediri. Saat itu G menolak kelantaran ia enggan berkemah berdua. Ia ingin mengajak teman perempuan dan MA juga diminta mengajak teman laki-laki. Namun MA menolak pergi jika tidak hanya berdua saja. Akhirnya keduanya pergi berkemah berdua. Saat G tengah mandi sebelum berangkat, MA diketahui mengirim sejumlah pesan lewat ponsel. Pesan tersebut berisi hal-hal yang memancing pada aktivitas seksual. Saat dalam perjalanan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, penglihatan terhalang karena kabut. MA kemudian menghentikan motornya dan berhenti di sebuah warung bertingkat yang sudah tutup. Ruangan bawah warung bambu tersebut ada sekitar 3 bilik dan 1 bilik di lantai 2. Dari lantai 1 mereka kemudian naik ke lantai 2. Di lokasi itulah MA mulai melakukan tindakan tak pantas pada korban. Bahkan MA juga disebut memasukkan tangannya ke baju korban dan melakukan tindakan tak terpuji. Tak berhenti sampai di situ, saat G memaksa untuk diantarkan pulang, MA masih melakukan tindakan tak pantas sambil melajukan kendaraannya. Sampai akhirnya korban memutuskan untuk turun dan naik bus yang melintas. Terkait kasus ini pihak rektorat IIN Tolong Agung tengah melakukan sidang internal terkait dugaan pelacahan seksual yang dilakukan oleh MA. Tak hanya seorang korban, MA diduga melakukan pelacahan seksual pada sejumlah mahasiswi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!